selamat menikmati terima kasih terkait dengan pemeriksaan tiga orang tersangka ini gimana Bang? jadi pada tanggal 27 September kemarin hari Senin kita telah melakukan pembangunan terhadap tiga orang tersangka dengan inisial R, J sama inisial dia merupakan pejabat pemerintahan di desa di kabupaten serumah yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan Alhamdulillah tiga orang tersangka tersebut operatif sudah hadir di saat reskrim pures rumah dan sebelum dilakukan pemeriksaan saat ini tiga orang tersangka tersebut akan dilakukan pemeriksaan kesehatan dan rapid test untuk menentukan bahwa tiga orang tersangka tersebut apakah dalam keadaan sehat dan tidak terkendala daripada COVID-19 selanjutnya setelah kita lakukan pemeriksaan kesehatan dan rapid test nanti kita bawa ke kantor lagi untuk diminta keterangan seperti tersangka nanti kita nunggu selamat-lambatnya dalam waktu satu kali 24 jam ini paling lambat besok pagi kita akan rapat dulu apakah terhadap tiga orang tersangka itu nanti kita lakukan penahanan atau kita wajib laporkan tapi nanti yang jelasnya kita akan rapat dulu bersama tim dengan Pak Kasar dan Pak Kapure sebut menentukan langkah daripada tindakan penahanan tersebut mengkait kasus itu menetap tiga orang ini apa ada lagi penambahan untuk saat ini yang kita tetap tersangka tiga orang dan selebihnya nanti kita akan menunggu perkembangan lebih lanjut dari proses penyelidikan ini